Oke kembali lagi bersama saya, kali ini kita akan bahas tentang contoh soal P3K 2021 berdasarkan tipe konten. Lalu apakah soal P3K dengan CPNS sama? Mari kita bahas satu persatu. Untuk materi ujian P3K ada 5 konten, 5 tipe konten ya. Yang pertama kompetensi teknis, itu sesuai dengan mata pelajaran, 50 butir soal dalam waktu 60 menit. Kemudian untuk tes bakat sekolastik atau penalaran, ada 40 butir soal, 60 menit juga. Kemudian tipe konten manajerial, ada 30 butir soal, waktunya 25 menit. Kemudian tipe konten sosokultural, ada 20 butir soal dalam waktu 15 menit. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis, adalah 10 butir soal dalam waktu 10 menit. Jadi semuanya itu ada 150 soal, waktunya 170 menit. Untuk yang pertama, kompetensi teknis PGSD, itu sama dengan soal CPNS atau tes CPNS SKP pada bagian pedagogik. Contoh soalnya seperti ini. Penilaian bagi para pendidik merupakan komponen penting yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Apabila seorang pendidik tidak melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran, maka pendidik tersebut telah melanggaran prinsip penilaian A. Berkesinambungan B. Sistematis C. Terpadu D. Valit Atau E. Adil Jawabannya adalah C. Terpadu, karena komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian itu tidak bisa dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, untuk tes bakat sekolastik atau penalaran itu sama dengan TU CPNS. TU ini tes intelijensi umum pada bagian SKD CPNS. Tes bakat sekolastik atau TBS adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang kemampuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual. Akhiu seseorang. Contoh soalnya seperti ini. Setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir, maka A. Jika si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. B. Jika si A sekarang tidak berpikir, maka ia peserta ujian. C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. D. Jika si A sekarang sedang berpikir, maka ia bukan peserta ujian. E. Jika si A bukan peserta ujian, maka ia tidak sedang berpikir. Dari soal kita langsung dapat menyimpulkan dengan penalaran kita bahwa jika sedang berpikir, maka dia adalah peserta ujian. Berarti jawabannya yang C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Mudah kan? Ini nanti akan muncul 40 soal seperti ini. Selanjutnya, tipe konten manajerial itu sama dengan TKP CPNS dalam SKD. TKP itu tes karakteristik pribadi. Contoh soalnya seperti ini. Saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Maka saya akan A menunggu hujan rega, B tidak berangkat dengan alasan hujan, C tetap berangkat, D tidak berangkat dan minta rapat di jadwal ulang, E berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Soal seperti ini dulu, di TKP kalau di CPNS, jawabannya yang paling tepat mendapatkan skor 5. Sedangkan jawabannya yang kurang tepat atau paling tidak tepat mendapatkan skor 1. Nah, mungkin di P3K ini nanti aturannya berbeda, maka kita cari jawabannya yang paling tepat. Jawabannya adalah E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Karena apapun alasannya, kalau ada rapat, kita harus segera mengikuti rapat, jangan sampai terlambat, walaupun hujan atau dalam keadaan apapun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk yang A, menunggu hujan terdai itu mendapatkan poin 3. B. Tidak berangkat dengan alasan hujan itu poinnya 1. C. Tetap berangkat itu poinnya 4. D. Tidak berangkat dan minta rapat di jadwal ulang itu poinnya 2. E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai itu poinnya 5. Jadi jawabannya yang paling tepat memang yang E. Soal seperti ini nanti akan muncul 30 butir soal. Jadi perlu diperlajari dengan benar atau betul ya kawan-kawan. Selanjutnya, untuk tipe konten sosio-kultural, contoh soalnya seperti ini. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dengan golongan politik B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin Jawabannya mudah sekali yaitu yang B. Karena kecuali sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama Jadi untuk tipe konten sosio-kultural ini Soalnya itu akan membahas tentang adat atau budaya di daerah setempat Khususnya di daerah Indonesia Seperti ini ya teman Nanti akan muncul soal seperti ini 20 soal Jadi pelajari betul dan pahami dengan baik Selanjutnya yang terakhir pertanyaan wawancara ya Nanti akan muncul pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis Itu ada 10 soal Nah ini untuk pertanyaan wawancara ini Nanti kan mungkin pertanyaan satu dengan yang lainnya berbeda-beda Nah ini kuncinya teman-teman harus menambah referensi bacaan Atau referensi ilmu pengetahuan Agar nanti ketika menjawab pertanyaan wawancara itu Bisa menjawab dengan baik dan benar Seperti itu ya Dan semoga ada transparansi Harapannya seperti itu Dan mumpung masih ada waktu Persiapkan diri dengan baik Agar nanti bisa mengerjakan tes P3K dengan baik Hasilnya memuaskan sesuai harapan Dan diangkat menjadi ASN P3K Gitu ya teman-teman Terima kasih untuk semuanya telah menonton video dari saya Jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Apabila video saya ini sangat membantu Terima kasih Saya ucapkan salam kempros Salam kemudahan dalam proses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya